Intro Dibala harus konsisten kalau lanjut di Juventus Claudio Marcio ingin Paulo Dibala memperpanjang kontrak di Juventus Tapi Dibala juga disebut harus dia memberikan sesuatu yang lebih Dibala masih belum konsisten di Juventus Juventus memboyang Dibala pada musim panas 2015 dari Palermo La Joya digadang-gadang memiliki masa depan cerah Tapi penampilannya sejauh ini kerap tidak konsisten Dibala secara total sudah memainkan 260 pertandingan untuk Juventus Ada 103 gol dan 42 asis yang dikemas dalam seluruh ajang Kontrak Dibala di Juventus bakal habis pada akhir musim ini Belum ada kesepakatan penandatanganan kontrak yang baru dari kedua pihak Namun diyakini Dibala bakal bertahan Marcio selaku mantan pemain Juventus dan pernah merasakan main bersama Dibala Memberikan gambaran terkait pemain asal Argentina itu Marcio tak keberatan jika melihat Dibala bertahan di Juventus Namun harus ada peningkatan dari kualitas bermain Saya akan senang jika dia memperbari kontrak Hanya ada beberapa pemain dengan kualitas seperti dia Tapi Dibala harus berbuat lebih banyak kata Marcio Dia berganti musim yang luar biasa Dia bisa membuat lebih banyak Dia harus lebih konsisten dan dia tahu itu tegasnya Dibala sebetulnya sudah mengkonfirmasi Ingin menanatangani kontrak baru dengan Bianconeri Wakil Presiden Juventus, Pavel Neffeld Pula bahwa Dibala adalah pusat dari proyek baru The Old Lady Juventus mengandorkan tawaran baru Senilai 7,5 juta euro atau 125,4 miliar per tahun Ditambah-tambahan 2 juta euro atau 3,34 miliar Adapun Dibala menginginkan 10 juta euro atau 167,2 miliar Ditambah bonus 2 juta euro 33,4 miliar Maci Selaik bikin direktur ayak tercengat Direktur ayak Edwin van der San mengaku sangat kagum Dengan perkembangan pesat Macis De Laik Semenjak pindah ke Juventus Van der San takjub karena De Laik bisa bersaing Ketat dengan Giorgio Cielini dan Leonardo Bonucci Semenjak pindah ke Juventus pada 2019 lalu De Laik berhasil menasbihkan diri Sebagai salah satu bag sentral terbaik di dunia Kini pemain 22 tahun itu memiliki koleksi 83 penampilan Di semua kompetisi Di Juve, De Laik dikelilingi oleh dua beg hebat dalam sosok Giorgio Cielini dan Leonardo Bonucci Tapi dia masih bisa mendapatkan jam terbang reguler Ujar van der San, belanjut dari football star dalam football Italia De Laik memiliki kualitas yang tak perlu dilakukan lagi Tapi jangan lupa dia masih berusia 22 tahun Dan wajar apabila cukup sering mendapatkan kritikan Tapi saya rasa kritikan tersebut tak membuat De Laik taklu Dia adalah sosok yang sangat menyukai tantangan Timur van der San Lebih lanjut, van der San mengatakan bahwa mentalitas pemenang Merupakan salah satu faktor dibalik performa pemilang De Laik bersama Pian Connery Ia pun sangat kabum dengan ethos kerja De Laik Yang selalu berlatih keras di setiap harinya De Laik adalah pemain kelas dunia dengan mentalitas luar biasa Yang selalu bekerja keras setiap harinya Agar bisa menjadi pemain yang lebih baik lagi Di pagi-pagi buta, De Laik biasanya sudah hadir di tempat pelatihan Tapi dia tak langsung berlatih di lapangan Dia biasanya akan menghabiskan beberapa jam di tempat gym Putas van der San De Laik saat ini sudah kembali ke Juventus Setelah menjalani tugas bersama tim Nas Belanda Ia kemungkinan besar bakal dimainkan sebagai starter Pada partai melawan AS Roma seminggu di hari nanti Misi Milano Alegri Pastikan Polo Dybala absen kontra AS Roma Sang striker tim Nas Argentina itu mengalami cedera otot Pada saat Pian Connery mengalahkan Samdoria Daga II Pada akhir bulan September lalu bersama dengan Alvoro Morata Dybala diharapkan bakal absen lebih singkat Karena cedera-nya tidak separah sang striker tim Mas Sepanyol Namun, Alegri gini mengumumkan Bahwa lajaya memulihkan jauh lebih lamban Selagi Morata lebih mungkin untuk tersedia Jika Juventus menghadapi AS Roma Morata mungkin berlatih dengan tim pada hari ini Dan bisa dipanggil untuk pertandingan Dybala Tertinggal jauh dari Morata Dan pastinya tidak akan bermain kontra Roma Kata Misi Milano Alegri Kabar baiknya, Kayo Jerja sudah bisa tersedia lagi dalam tim Setelah mengawali musim dengan mengalami cedera Sang striker, maja asal Brazil bahkan bisa langsung bermain Satu pos di lini serang sudah pasti bakal diisi oleh Federico Tisa Saya pikir itu memerlukan 7 hingga 10 hari lagi Untuk Dybala bisa bermain lagi Kayan baik-baik saja Kayo Jerja belum sampai kepada 100% Namun, jika Morata tidak bermain Maka idealnya adalah untuk memainkan Kayo Kayan atau Bernandesi di lini serang Terima kasih telah menonton! Rencana gila Juventus Baca Kapten Milan Tapi jual bag andalan Juventus punya rencana Menarik dan mengejutkan di perusahaan transfer musim panas mendatang Mereka akan merevolusi lini pertahanan Langkah besar akan dilakukan Juventus adalah Mencoba memboyong Alessio Romagnoli dari A9 Sudah pasti dia akan ditempatkan menjadi salah satu pilar di belakang Kesempatan cukup terbuka Romagnoli dalam masih akhir kontraknya Dan sampai kini belum memperpanjang Ditambah posisi pemain 26 tahun tersebut juga akan tertepikan Dia kalah bersaing dengan Simon Ghiair serta Vikayo Tomori Bagi Juventus, Romagnoli adalah target lawan Sudah lama mereka kepincu dengan Kapten Milan Yang sempat bermain di AES Roma dan Sampdoria tersebut Untuk Milan, mereka kesulitan memperpanjang kontraksi pemain Karena tidak sepakat soal besar gaji Uniknya, bila merekrut Romagnoli Kemungkinan Juventus juga tidak akan memberikan bayaran lebih besar Dari yang diterima dengan Milan saat ini Seperti diberitakan dari Football Italia Namun, kejutan dari Juventus bukan di situ Bila mendatangkan Romagnoli Diakini sehanya tua bakalan mengambil langkah ekstrim Melego Matches The Light Juventus saat ini dituntut melakukan penghematan budget Karena masalah finansial yang menghantar selama pandemi Dan untuk The Light, bila dijual dia akan dihargai mahal Kebetulan, di musim panas nanti akan menjadi momen terbaik dari Juventus Kalau mau melepas The Light Klausur tembusan pemain timas Belanda tersebut sebesar 150 juta euro bakalan aktif Lagi pula, saat ini The Light masih ramai peminat Salah satunya yang paling ngebet mau meminang dia adalah Chelsea Tim Aswan Temas Dussel sedang mencari tambahan pemain bertahan untuk menyempurnakan sekuatnya Juventus yang sekarang juga dikabarkan membidik Van de Beek Mereka bahkan sudah membuka pembicaraan dengan pihak terkait Direktur Federico Cerubini Yang disebut-sebut menghentak agen Van de Beek Kemungkinan mereka akan memboyong sang pemain pada bursa travel musim dingin Tawaran Juventus untuk Van de Beek ialah peminjaman dengan opsi permanen Juventus diketahui punya sebuah keunggulan dalam usaha menandakan Van de Beek Saat ini sekuat Pian Koneri sudah ada pemain asal Belanda lainnya yaitu Magis The Light Mereka merupakan sahabat dekat karena pernah sama-sama bermain di Ajax Amsterdam Bukan tidak mungkin The Light akan ikut mendorong agar Van de Beek mau menerima pinangan Juventus segera Terima kasih telah menonton!